Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Komisi 2 DPR RI kembali menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar PIP untuk ratusan pelajar yang ada di Mamuju. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis yang diterima langsung oleh wali siswa sekolah masing-masing sekolah. Komisi 2 DPR RI kembali menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Absal Mahfuz, anggota Komisi 2 DPR RI secara simbolis dan diterima langsung oleh wali siswa sekolah yang mendapat bantuan. Dihadiri oleh seluruh siswa yang mendapat bantuan dan diselenggarakan di salah satu hotel di Mamuju. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah agar tidak putus sekolah. Bantuan PIP kali ini merupakan bantuan yang kedua kalinya. Tahap pertama sebanyak 785 siswa dan siswi, sedangkan yang kedua sebanyak 300 lebih pelajar yang mendapatkan bantuan. Anggota Komisi 2 DPR RI Absal Mahfuz mengatakan program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang telah diperjuangkan di pusat agar DAPIL di Sulawesi Barat juga menerima bantuan tersebut. Bantuan program PIP selama ini sebenarnya sudah ada, namun tidak ada yang berinisiatif untuk menangani program pemerintahan tersebut sampai di wilayah Sulawesi Barat. Program Indonesia Pintar, program pemerintah yang saya perjuangkan di Jakarta, saya ambil di Jakarta untuk DAPIL kita di Sulawesi Barat. Karena saya tanya sama komisi pendidikan, ada program apa buat DAPIL saya? Ada beasiswa, saya coba urus, saya tanyakan tidak ada yang pernah urus. Akhirnya saya beradikan diri untuk mengurus itu semua. Absal berharap bantuan program Indonesia Pintar ini dapat terus tersalurkan tiap tahunnya di wilayah Sulawesi Barat dan bisa menyentuh lebih banyak lagi pelajar yang ada di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.